yo halo semuanya lagi bersama aku event game di Minecraft lagi so ya di sini aku bakalan bagi lagi untuk top 3 otone berupa MCP yang menjadi MCPC ya aku udah lama banget nggak bikin top 3 otone ya oke so sebelum lanjut ke videonya langkah bikin untuk klik tombol like seram dan jangan lupa subscribe dan di komen di bawah video ini ya guys ya oke kita masuk aja ke otone yang pertama let's go oke teman-teman untuk otone yang pertama disini ada connected block terus juga untuk otone-nya memiliki biofile pack-nya nah ini dia untuk biofile pack-nya ya kalian bisa lihat sendiri nah ini dia untuk otone-nya itu pembuatnya adalah ini cuy nah nah tuh kalian bisa lihat sendiri terus buat kalian mau coba silahkan coba sendiri untuk itu nyadah kutura di deskripsi ataupun di kolom komentar di bawah video ini ya guys ya Oke untuk saya sendiri disini cuman 22kb untuk air suspeknya terus untuk yang biofile pack-nya disini cuman 23kb oke guys kalau misal adonnya ada biofile pack-nya kalian wajib untuk nyalain fitur eksperimen nah untuk fitur eksperimennya dimana fitur eksperimennya ada di game setting nah jadi kalian tinggal Scroll aja ke bawah setiap kalian pembikinan map baru atau world baru ya kalian tinggal Scroll aja kebawah di bagian game setting dan nanti bakalan ada muncul eksperimen ya ini dia untuk fitur eksperimen kalian tinggal nyalain aja untuk vanilla eksperimen holiday creator fitur dan lain-lainnya ini nyalain aja ya guys ya untuk will update-nya terserah kalian disini aku nggak nyalain karena untuk will update-nya itu terlalu berat ya bisa jadi aku nggak nyalain ya oke jadi seperti itu dan oke kita langsung saja masuk kedalam worldnya cuy oke disini aku sudah ada di dalam worldnya nah untuk kegunaan dari adon yang pertama kali ini itu adalah mengkonek blog yang ada di mcpi ya guys ya jadi mirip banget yang ada di mcpc nah di mcpc juga tidak hanya connected glass yang bisa nyambung ya tapi untuk blog-blognya juga bisa nyambung nah oke jadi seperti itu ya guys ya Nah untuk apa aja sih blog yang bisa konek gitu cuy kecuali connected glass ya kalau connected glass beda lagi otonya ya oke teman-teman untuk blog apa aja yang bisa konek itu adalah ini deh ya aku buka inventory dulu nah ini dia untuk yang bisa konek ya guys ya blognya ada granit ada dioret ada yang bisa anda say nah gimana sih untuk biar bisa konek ya guys ya ini kan masih seperti ini cuy nih bentar dulu nih masih seperti ini ya guys ya ini masih polos dan nggak ada garis sama sekali ya guys ya terus untuk itunya gimana kalian tinggal crafting saja ya bisa seperti ini dua ya nanti bakalan langsung muncul di sini ya connected granit nah seperti ini nah oke nah kalian tinggal ambil saja seperti ini nanti bakalan kalian bakalan mendapatkan blog connected granit nah nah seperti ini nah dia bakalan langsung konek seperti itu jadi mirip banget yang ada di mcpc ya nah kayak gini nah tuh GG guys ya jadi keren sekali ya nah disini kenapa kita gabungin empat itu tidak gabung tidak apa ya tidak ngekonek ini nggak tahu ya guys ya mungkin koneknya tuh seperti ini cuy bila kita ke samping dia bakalan kekonek gitu seperti ini nah nanti bakalan kekonek waduh nih keren banget nih guys berasa kalian lagi main di mcpc ya nah oke eh disini aku nggak ngomong keras-keras ya guys ya soalnya aku juga lagi seriawan jadi susah banget buat ngomong ya seperti biasa ya tiap bulan saryawan nggak tahu kenapa ya oke enggak penting ya bisa kenapa bahas saryawan ya oke untuk yang selanjutnya disini ada dioret nah dioretnya juga kalian tinggal keting saja seperti ini nanti bakalan dapet connected dioret terus untuk yang anda saya juga sama gisya nah jadi seperti ini nah oke boom ya gisya kalian bisa lihat sendiri gisya disini sudah disini aku sudah mendapatkan connected granite connected dioret dan connected underside nah disini mungkin aku bakalan gabungin saja gisya untuk yang connected yang lainnya misal yang granite terlebih dahulu nah jadi seperti ini terus untuk yang connected dioret jadi seperti ini nah tuh jadi keren banget disini ada ada saya juga nah jadi seperti ini nah kalian bisa lihat sendiri ya gisya itu dari atas itu dia bakalan dan ngeconnect gitu nah jadi keren ya gisya nah disini juga bukan hanya dua kali dua seperti ini tapi juga bisa panjang gitu ya panjang seperti ini misalnya kayak gini coy nah tuh nah kalian bisa lihat sendiri ya gisya ini lebih semut aja Minecraft kalian ya gisya dan berasa main di MC PC nah jadi untuk kegunaan dari atun yang pertama itu kayak gitu doang sih gisya Oke guys untuk add-on yang selanjutnya disini ada tri-cutting nah untuk ke dunia yang kedua ini juga memiliki biofile pack ya jadi kalian wajib banget untuk nyalain fitur eksperimen ya seperti yang di awal atau nitu ya guys ya kalian tinggal ke game setting terus kalian Scroll kebawah disini ada muncul fitur eksperimen nah kalian tinggal aktifin aja oke untuk add-on yang kedua disini memiliki size 17kb dan ini juga ada biofile packnya untuk yang biofile packnya disini cuma 29kb oke terus untuk membuatnya adalah itu ya guys ya kalian bisa baca sendiri dan kalian kalau mau ngecek YouTube nya juga boleh ya guys ya silahkan oke kita langsung saja ke dalam boardnya ya guys ya oke guys disini aku sudah ada di dalam boardnya nah untuk fungsi dari di add-on yang kedua kali ini itu adalah dimana kalian kalau menabang pohon yang biasa ya udah hujan kan nah oke lanjut oke biasanya kan kalau kalian tembang pohon itu kalian tinggal kayak gini doang misalnya nih pohon ya guys ya misalnya nih pohon ya Nah kalian tinggal klik saja seperti ini nah nanti bakalan hancur kalau di mode kreatif dan kalau di mode survival mungkin bakalan ada delay ya guys ya kalian pasti tahu lagi ya Nah seperti itu dan itu sangat biasa saja ketika kalian sudah memasang add-on yang kedua kali ini kalian bakalan merasakan sensasi realistis di mcpi kalian nah seperti apa yuk kita langsung saja ke percobaannya ya oke di sini udah ada pohon seberus di depan gue guys ya Nah untuk itunya bentar aku ubah dulu ke game mode survival ya oke teman-teman di sini aku sudah ada game mode survival nah jadi seperti ini guys ya kalian tinggal tebak saja pohonnya nah seperti ini nah lah kok nggak bisa ntar 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 nah ternyata untuk bagian kayu seprus itu tidak bisa ya bisa jadi nggak ada itunya untuk apa sensasi realistisnya ya gisya jadi yang bisa itu cuman okluk ya gisya nah ini dia okluknya yang biasa ya pohon biasa lah pokoknya Nah kalian bisa lihat sendiri ya gisya Mari kita bakalan tebang pohon yang ada di depan gue ini nah kalian tinggal les nah kalian bisa lihat sendiri ya gisya itu dia untuk sensasi realistisnya nah dia juga ada apa ya kayak debu-debu gitu ya gisya yang berjatuhkan itu partikel-partikel ya gisya nah jadi seperti itu ini untuk yang tahap yang pertama untuk yang tahap kedua kalian tinggal tahan saja nanti bakalan ke yang kedua nah seperti ini semakin lama itu dia semakin menipis cuy nah jadi seperti ini nah tuh kalian bisa lihat sendiri ya gisya ini sudah yang paling kecil nah kalian tinggal lancurin lagi oh ini yang paling kecil ternyata ya gisya nah di sini juga ada partikel-partikelnya cuy kalian bisa lihat sendiri itu yang berjatuhkan-berjatuhan gitu ya gisya nah oke ini yang terakhir sepertinya ya gisya kalian tinggal lancurin saja seperti ini dan boom kalian bakalan lihat seperti ini cuy apa pohon yang ada di atasnya itu berjatuhkan nah jadi setiap kalian hancurin satu blok seperti ini ya gisya nah nanti bakalan blok yang ada di atasnya itu bakalan ikut hancur nah jadi seperti ini nah ini dia yang bisa dibilang realistis dan wah GG sini keren banget cuy untuk bagian realistisnya oke so buat kalian yang mencoba silahkan coba sendiri untuk itunya udah aku tulis di deskripsi video ini seperti biasa ya gisya ataupun di kolom komentar di bawah video ini cuy oke oke untuk keton yang ketiga disini ada miniatur struktur nah disini untuk ketonnya juga memiliki Biafure Pack nah ini dia untuk Biafure Packnya ya gisya oke nah untuk pembuatnya adalah itu guys kalian bisa baca sendiri ya terus untuk size dari Biafure Pack disini cuman 10 KB untuk yang respect disini cuman 1,4 MB ya oke so buat kalian yang mau coba sedangkan coba sendiri ya gisya dan tentunya kalau add-on yang ada Biafure Packnya kalian wajib untuk nyalain fitur eksperimen nah untuk fitur eksperimennya ada di game setting kalian tinggal scroll aja ke bawah nanti bakalan nemu fitur eksperimen seperti ini nah kalian tinggal nyalain aja ya gisya seperti ini yang ada di video ya oke disini kita langsung saja ke dalam wordnya dan kita langsung review aja untuk add-on yang ketiga let's go oke guys disini aku sudah ada di dalam wordnya nah seperti yang kalian lihat disini tidak ada perubahan sama sekali dan untuk kegunaan dari add-on yang ketiga kali ini itu adalah mengubah struktur atau bangunan yang ada di Minecraft menjadi kecil ya jadi ada miniaturnya gitu ya oke oke ke inventory aja ini aku di mode kreatif ya kalau di media survival nanti aku balang kasih tahu ya oke untuk di bagian mode kreatif kalian tinggal ke inventory saja nanti bakalan muncul seperti ini cuy ada bangunan-bangunan gitu disini kalian tinggal ambilin saja nah disini buat contoh saja ya gisya disini aku bakalan ambil ini dan back saja dan oke untuk yang pertama disini ada witch heart nah kalian bisa lihat sendiri ya gisya wow ini menjadi kecil wah ini juga ada di mcbc ya gisya untuk add-onnya ya ada di mcbc ya seperti ini ya gisya untuk kegunaan dari add-on yang ketiga oke yang kedua disini ada snowy village course nah jadi seperti ini nah tuh kalian bisa lihat sendiri ya gisya ini apa ya village yang ada di salju ya kalian masih tahu lagi ya terus disini ada villager fountain nah ini untuk bagian sumurnya ya sumur yang ada di village nah disini juga kalian bisa bikin perdesaan gitu cuy perdesaan village tapi kecil ya makanya miniatur nah oke yang next lagi disini ada end portal lagi saya wah keren sih ini ada end portalnya juga versi miniatur nah tuh kecil buat ya apa bisa kita masukin oh tentu tidak ya guys ya tidak tidak bisa dimasukin ini hanya miniatur doang nah oke guys disini aku sudah ada di mode survival nah kayak gini cuy untuk tampilan dari mode survival buka aja crafting table seperti ini nah disini aku bakalan buat contoh saja ya guys ya buat sampel aja aku bakalan bikin villager host yang ini ya ini nih guys sebentar nah yang itu ya guys ya aku bakalan coba bikin seperti itu ya rumah yang gitu miniatur nah untuk castingnya gimana kalian tinggal butuhkan aja output stairs output plank outlook dan outdoor nah untuk yang output starnya kita tinggal taruh aja di tiga atas ya seperti ini terus untuk bagian woodnya kalian tinggal pasang aja di bagian tengah terus untuk yang outlooknya di bagian kanan kiri seperti ini dua-dua ya nah habis itu untuk yang outdoornya kita taruh di tengah nah nanti bakalan langsung jadi villager host seperti ini cuy oke guys untuk villager hostnya sudah jadi nah ini dia guys ya nah untuk yang villager host ini dia kalian tinggal taruh saja nanti bakalan berubah seperti ini cuy oke mungkin disini aku bakalan langsung saja untuk video kali ini guys karena sudah aku review sama untuk ketiga aturnya oke oke guys selesai sekian untuk video kali ini buat kalian yang suka video dikasih like dulu dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini ayo dukung channel ini untuk mencapai 20k subscriber ya di setiap bulan ini ya oke mantap dan oke setiap selanjutnya sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax